Intro Bagi istri, saya sangat paham Saya mempunyai banyak kekurangan Saya ingin menuruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar Intro Pomer Akta Cerai, Indara temukan pengganti Virgon Intro Eh, ada yang pamer akta cerai nih Kode keras Indara, kalau iya emang beneran gak merujuk sama mantan suami Makanya saat ini, Indara memilih menjadi single mom Dan bekerja keras demi menghidupi anak-anaknya Jadi aku lagi keluar kota, terus video call sama mereka Terus mereka bisa tiga-tiganya kompak nangis Oh, terus lu nangis juga? Bilang kangen, iya Wah Jadi kayak, wah itu bener-bener pecah banget sih Pengen terlibat dalam pengurusan anak-anak Karena biar gimana pun kan ini anak manusia Mereka membutuhkan kasih sayang Mereka ada kebutuhan akan afeksi Dan itu gak bisa diisi dengan figur orang lain Cuman bisa diisi sama figur orang tuanya sendiri Terutama ibu kandungnya kan Tantangannya bukan main-main Karena Indara yakin mampu mengatur waktunya bekerja dan mengurus anak-anak Wah, jadi momi strong ya bun Tantangan terbesarnya adalah Ketika kita sebagi waktu antara pekerjaan Sama ya profesional menjadi seorang ibu Setahun lebih resmi menjadi single parent Inara kembali menampakkan wajah sumeringa Saat bercerita kepada Bunda Maya Jika dirinya telah menemukan tambatan hati Yang diakini sebagai calon suaminya Kalau mami ketemu pacar baru Kamu boleh gak? Aduh Maksudnya kalau mami tiba-tiba nanti harus nikah lagi Kamu gimana? Boleh atau enggak? Boleh Boleh? Terus mami sih Oh kamu boleh? Segala-segala gak masalah Boleh sih Pengennya orang yang baik Orang yang sayang Pastinya bukan cuma sama aku Tapi sama anak-anak Dan dia juga bisa Apa ya? Melengkapi dan mensupport Dapat lampu hijau dari anak-anak Memuluskan jalan Indara Membuka lembaran baru dalam dairi asmaranya Tapi benarkah? Indara menyebut Sudah memperkenalkan sosok pasangan pada anak-anak Lantaran merasa pernikahan mereka Bakal terjadi dalam waktu dekat ini Yang penting jangan bikin mami nangis ya? Iya Bikin mami nangis awas Enggan bocorkan kesiapan melenggang ke pernikahan Indara meminta doa agar niat tulusnya bisa terwujud dalam waktu dekat Tapi siapa sih yang berhasil mencuri hatinya Setelah berpisah dari Virgon Kelangan pengusaha Atau berkecimpung juga di dunia hiburan Aku pengen punya pasangan yang kita tuh bisa sama-sama Saling ngebangun gitu loh diri kita Untuk jadi orang yang lebih baik lagi Lebih banyak bermanfaat lagi buat orang banyak Bantah gerasiana di pernikahan Paula ingin rumah tangganya dengan Baim tetap utuh Sempat irit bicara saat menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Baim Wong Akhirnya Paula Verhoeven angkat bicara Soal tuduhan selingkuh yang ditujukan padanya Lewat media sosial pribadinya Dengan menahan air mata Paula mencoba meluruskan rumor yang sudah berkembang liar Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini Akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari Selama masa pernikahan sebagai istri Saya sangat paham Saya mempunyai banyak kekurangan Saya ingin meluruskan Bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar Dengan segala kerendahan hati Mohon doanya Kalau bentuk penyesalan kan bisa dilihat ketika Misalnya ketika yang bersantukan menaruh tangannya di dada Ada part di mana dia juga menahan Dalam hal ini menahan Anger state Dia marah karena harus berhadapan dengan situasi ini Paula tak mau segala pemberitaan dan isu-isu yang beredar Akan menjadi jejak digital yang bisa diakses kedua anaknya Oleh karena itu Pada kesempatan itu Paula pun meminta maaf kepada anak-anaknya Dan untuk anak-anakku Kiano dan Kenzo Permata hati mama Maafkan mama dan papa ya nak Bismillah Semoga Allah memberikan kemudahan Dan menjaga kita semua Mama papa selalu sayang kalian Video klarifikasi Paula tersebut Langsung mendapat banyak simpati netizen juga beberapa artis Selama ini Mereka memang tak percaya dengan tuduhan Baim pada Paula Netizen pun menyalahkan Baim Yang sejak awal sudah membongkar air rumah tangganya ke publik Apalagi baru-baru ini Netizen kembali mengkritik Baim Wong Yang mengunggah tangkapan layar panggilan video Yang tadi angkat Paula Mereka menuduh Baim sengaja menggiring opini negatif terhadap Paula Sementara itu sebagai sahabat Sirin Sungkar yang selama ini cukup dekat dengan Paula dan Baim pun Sangat menyayangkan perceraian kedua sahabatnya itu Dan mendoakan yang terbaik bagi keduanya Aku tahu ceritanya seperti apa Tapi itu kan privasi orang Ya doain aja Mudah-mudahan yang terbaik Dikuatkan Ini pasti momen yang sulit Buat keduanya Paula sahabat saya Mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi Setiap langkahnya Dikasih kemudahan Mudah-mudahan Dikasih kemudahan